Jalanannya kurang lebih saya satu bulan ya, jadi dari bulan Desember 2019, akhirnya Alhamdulillah 18 Januari 2020 saya masuk ke Islam. 18 Januari 2020, view menjadi seorang muslim? Iya, saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika saya chat kakak, ingat kan, di bulan apa kakak, saya chat kakak ketika itu, sekitar bulan, itu pada saat pandemi ya, pandemi COVID-19 ini ya, di bulan Maret, April, Maret ya, sekitar itu ya kakak. Saya chat, dan kakak, saya terkejutnya itu kakak bilang, Maret, saya sudah jadi muslim. Oh, benar enggak sih? Saya tuh terkejut. Benar enggak ya? Benar enggak sih? Tapi, rasanya antara percaya dengan tidak, jadi untuk lebih tahu ini, makanya Rahmat ajak ketemu dengan kakak untuk lebih tahu, Saat mana sih cerita sebenarnya kakak bisa jadi soal mu'alaf? Ya, jadi, perjalanan saya menjadi muslim sendiri sih, dimulai dari bulan Oktober sih, tepatnya di bulan Oktober, November tahun 2019. Jadi, ya, saya mungkin bisa dibilang dipertemukan dengan seorang akhwat, dan, ya, dari situ saya mulai mencoba mencari tahu Islam. Tapi, memang belum ada ketertarikan secara langsung. Nah, ketika masuk di bulan Desember, ya, Allah kasih suatu mungkin bentuk rasa kasih Allah ke saya, ya, saya dapat sebuah, ya, mungkin ujian ya, bisa dikatakan ujian. Nah, di situ, mulai dari situ saya coba membaca arti dari Al-Quran. Jadi, saya pernah mendapat sebuah aplikasi yang merisikkan konten Islami. Saya baca di situ ada Al-Quran. Nah, di mana saya baca salah satu surat, yaitu surat Al-Baqoro. Pada awalnya, ya, saya baca seperti biasa, ya, di mana ayat-ayat yang pertama dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang nyata, yang tidak ada keraguan sama sekali atasnya, dan merupakan petunjuk hidup manusia, ya. Oke, sampai di sini, ya, saya merasa, oh, ya, sudah, gitu, biasa, ya. Namun, semakin lama, semakin lama, saya baca, sampai akhirnya di ayat terakhir Al-Baqoro. Oke, selesai. Nggak ada perubahan, gitu, ya, belum, 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 belum ada ini. Namun, semakin saya mengulang-ulang-ulang lagi, membaca lagi, ada suatu perasaan yang buat saya, ada yang beda, ada yang beda. Nah, dari sini, saya coba mulai mencari tahu, lebih dalam, bukan tentang Islamnya, tapi kayak membaca petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Baqoro, gitu. Awal permulaan kakak, sebelum jadi mu'alak ini, kakak sudah download aplikasi tadi, ya? Iya, beneran. Nah, ketika sudah download aplikasi, eh, dapat ilmu masih download aplikasi tadi dari seorang akhwat? Iya, beneran. Seorang akhwat yang ditemui di mana, nih, seorang akhwatnya? Saya bisa melihat kakak, masalah satu, mahasiswa saya, ya, di kakak saya, ya. Oh, jadi pertemuan dengan akhwat itu yang membuka sedikit hati kakak untuk lebih mengenal Islam itu seperti apa? Bisa dikatakan seperti itu. Oh, oke. Mungkin Allah yang kasih jalan, ya. Iya, itu perantaranya lewat, mungkin lewat akhwat tadi, itu semua kan jalan dari Allah, nih, tapi perantaranya dari akhwat tadi mungkin, ya. Nah, ketika sudah memperdalam lewat, download aplikasi tadi, kak, surat Al-Baqarah yang kakak langsung baca, bagaimana pandangan kakak, apakah sudah ada keyakinan lebih kuat lagi ketika sudah mengenal Al-Quran lewat surat Al-Baqarah tadi, atau masih tetap dalam keraguan di hati kakak? Awalnya masih ada keraguan, hingga akhirnya dalam beberapa minggu, di mana ketika saya menginginkan sesuatu atau istilahnya, saya menghadapi sebuah problem, Nah, disinilah saya mencoba untuk berdoa, nah, di mana disini saya bukan berdoa, berdoanya tidak menggunakan cara agama saya yang dulu lagi, gitu, memang dengan cara diam-diam, ya, istilahnya, keluarga juga belum ada yang tahu. Walaupun kala itu belum jadi seorang mu'alaf? Iya, belum, belum sama sekali. Di mana di, ya, pada saat itu, saya mendapatkan sebuah ujian, dan saya berdoa agar ditunjukkan jalan keluarnya, disitu, pertama saya ditemukan dengan teman saya, di mana ternyata permasalahan yang akan saya ceritakan ke teman saya, itu sama persis apa yang diceritakan dari teman saya ke saya, gitu. Oh, jadi pemasalahannya ini sama? Sama persis, tidak, ya, tidak ada yang beda, gitu. Kamu boleh tahu pemasalahan apa, yang membuat, bisa sesuai sama dengan teman kakak tadi? Bisa dikatakan finance, lah, ya, finansial. Jadi permasalahan finance, ya, disitu, sih, ini saya mencoba gimana caranya cari jalan keluar, cari solusi. Saya nggak ketemu, dan saya merasa malu kalau misalkan dengan orang lain saya cerita. Akhirnya, ya, saya coba untuk berdoa, gitu. Doanya, tapi, ya, saya minta sama Allah, gitu, ya. Ya, saya minta, Alhamdulillah, ada jalan, gitu, ada jalan. Walaupun mungkin jalannya masih, masih jalannya salah, ya. Masih jalannya salah, tapi setidaknya, ya, benar. Ini istilahnya dikasih solusi, gitu, loh. Apa dibenar kakak ketika itu, ketika langsung berdoa, langsung memintar kepada Allah? Itu kan kakak belum pura menjadi seorang muslim. Apa di dalam pikiran kakak bisa langsung, saya langsung mau berdoa ini, langsung dengan Allah? Dalam, apa yang terbenar di dalam pikiran kakak kala itu? Yang terbenar dari saya, di pikiran saya, Tidak ada yang bisa menolong saya lagi, gitu. Sedangkan di Al-Quran dijelaskan bahwa Ya, yang bisa bantu saya, pencipta. Ya, saya coba baca Al-Baqarah, di mana saya menemukan satu titik, satu surat, eh, bukan satu surat, satu ayat, ya. Satu ayat di situ mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan sebuah petunjuk kepada seseorang yang tidak dihendakinya. Ya. Nah, dari situ saya mulai yakin. Oke, jadi ketika sudah mempunyai dalam surat Al-Baqarah tadi, kakak menemuin satu ayat yang berisi tadi, petunjuk tadi, jadi itu yang makin membuat niat kakak untuk langsung berdoa kepada Allah. Iya, benar. Apakah kakak lantas langsung mencari tahu lagi tentang Islam atau langsung view, pindah agama dan menjadi seorang mu'alam? Iya. Mungkin kalau untuk perjalanannya kurang lebih saya satu bulan, ya. Jadi, dari bulan Desember 2019, akhirnya, Alhamdulillah, 18 Januari 2020 saya masuk ke Islam. 18 Januari 2020, view menjadi seorang muslim. Iya. Saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Di Lampung, ya. Ditemani dengan salah satu teman kerja saya, gitu. pada waktu itu. Ya, Alhamdulillah. Jadi, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, fear menjadi seorang muslim, itu ada bukti gak, kak? Fear bahwa benar ada saksi, ada bentuk sertifikat atau? Kalau untuk buktinya sendiri, yang mana ada? Dokumen, dokumen. Dokumennya ya, dokumen. Dokumen ternyata bahwa saya sudah bersih adat, dan kebetulan sekarang masih ada di teman saya. Sedangkan, kalau untuk bukti foto, saya juga kurang tahu apakah ada di foto oleh teman saya atau enggak. Iya. Tapi, insya Allah yang pasti, saya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan itu adalah tanggung jawab saya terhadap Allah. Ini salah satu mugizat dari mengucapkan dua kalimat syahadat, Ketika saya mau ya, ngobrol, dan mau memberitahu lah ya, mau memberitahu ke orang tua saya bahwa saya sudah muslim, saya seorang muslim, saya ada pada saat asar, maghrib, asar dan maghrib, itu saya doa, saya minta sama Allah. Ya Allah, bagaimanapun hasilnya, reaksinya bagaimanapun, saya mohon, lancarkanlah proses saya ngomong tua-tua saya. Ya, dan, nah itu, saya lakukan, akhirnya, ya, tidak seperti yang saya bayangkan, hasilnya. Awalnya yang kita tahu mungkin, yang saya bayangkan, dalam benak pikiran saya, saya diusir, saya diini, saya kena marah. Oh, itu sudah ada di dalam pikiran itu? Sudah, sudah. Sifat-sifat yang buku itu sudah ada ya? sudah, sudah ini, apa, ya bukan sampai diusir ya, mungkin, karena, emosi ya, biasa kan, kalau orang tua kan emosi, ya, melakukan tindakan-tindakan, yang, mungkin hampir, kita bisa katakan, tidak terkontrol, Alhamdulillah tidak terjadi, sama sekali. Jadi? Malah, tenang ya, tenang, sama sekali, tapi, ya memang dalam kondisi, ibu saya, mama saya, belum ikhlas. Hingga hari ini pun, ya, kita bisa katakan, belum ikhlas ya. Masih belum ya. Masih belum ikhlas, tapi, Alhamdulillah, saya tidak, dilarang, untuk, melaksanakan sholat, ya gitu, walaupun, ya, saya, belum, bisa 100%, berjamaah di masjid, gitu. Sudah, sudah mencari guru, untuk sekarang, atau bagaimana, untuk, lebih memperdalam, ilmu agama? Alhamdulillah, untuk sekarang, saya belajar, sama teman kantor saya, salah satu teman kantor saya, dan, insya Allah, dalam waktu dekat, saya akan, mencoba, mencoba, cari ustad, yang lebih, memupunin ya, ilmunya, yang jelas, untuk dapat, saya pelajari lebih dalam, ilmu agama Islam. Ya, sebagaimana, kita juga tahu, pandemi ini, mungkin, bisa dikatakan, sebagai penghambat, tapi, jangan kita jadikan, ini sebagai penghalang. mungkin penghambat, bisa kita katakan penghambat, tapi bukan penghalang, gitu. Jadi, selama, kita masih, ada, di dunia, ya, insya Allah, kita ikutin saja, kita etiar, sukses atau enggaknya, Allah ya tentukan. perbedaan kakak, dengan kakak yang sekarang, dengan kakak yang dulu, yang membuat perbedaan itu. Kalau dari, dari segi karakter, Alhamdulillah, saya sudah sangat jauh, dari yang namanya, emosi. Emosi jauh, lebih terkontrol. Yang kedua, bisa dikatakan, ini mungkin, pengalaman yang, bisa dikatakan, inilah yang buat saya, sampai saat ini, berusaha, lebih kontrol diri. ini kak, saya menarik kak, kakak di bulan Januari 2020, sudah jadi muhalang. Nah, jadi kakak merayakan, bulan puasa, Ramadan, di, itu, tahun 2020, itu, puasa pertama. Bagaimana kakak menghadapi, kondisi, dengan sendiri ya, apalagi, di lingkungan keluarga kakak, kan memang, bukan mayoritas, bukan mayoritas muslim. Bagaimana kakak menjalankan, ibadah puasa, full, selama 30 hari itu. Nah, di sini, di sini lah, saya bisa katakan, kebesaran Allah ya. Allah hu'akbar. Yang kita tahu, mungkin, rata-rata keluarga, itu, banyak tidak mendukung. Di sini, betapa luar biasanya, Allah memberikan taufik, mungkin, ya, saya berharap sih, insya Allah, keluarga saya, mama saya, sama adik saya, mendapatkan hidayah juga, seperti saya. Ya, kemudiannya, mama saya, waktu sahur, bangun, untuk menyiapkan sahur saya. Oh, jadi, ketika puasa, sahur tetap menjalankan sahur? Tetap menjalankan sahur. Pas, dibantu oleh, masih, oleh ibu tadi? Iya. Oke. Bukanya pun, sama, bukanya. Oh, jadi, setidaknya, walaupun, ibu kakak masih, belum bisa menerima kakak, iya. Tetapi, pelahan, dia tetap, tetap, tetap mempersiapkan, apa yang kakak butuhkan. Iya, itulah mungkin yang, terkandung dalam salah satu surat di Al-Quran juga. Saya lupa, posisi suratnya apa. Tapi, benar, ada salah satu hadis juga, yang menyatakan bahwa, jika, ibumu, posisinya, ibumu sakit, dan kita, kita lagi sakit juga, ibu sakit, anak sakit, ibu, ibu lebih memilih, untuk, berdoa kepada Allah, maaf, ibu-ibu sedang sehat, anak sakit, ibu lebih memilih, berdoa kepada Allah, cabut saja, nyawa, si ibu, daripada, nyawa si anak. ibu-ibu sedang dijalankan, ini, ini, kak, pertanyaan lagi, plus, ada, idul fitri, perayaan hari raya besar, itu, pertama kalinya juga, bagaimana, situasi dan kondisi, kan kakak sendirian, kan, ngerayainnya, bagaimana, tanggapan keluarga kakak, ketika perayaan, idul fitri tersebut. kebetulan, idul fitri tahun ini, kita di masa pandemi ya, jadi, ya, tidak ada yang, terlalu, ini ya, mungkin ya, karena saya juga, ya, baru pertama, merasakan, ya, jadi, saya belum bisa merasakan, kemenangan yang, gimana gitu ya, kemenangan sesungguhnya, seperti apa, itu, belum, belum paham, ya, tapi, memang, ada suatu, yang bisa dikatakan, ketika, mendengar takbir itu, ada suatu yang lain, ya, di hati, ada yang lain, sama seperti halnya, sebelum saya jadi mualaf, ketika mendengar azan, pasti nangis, oh, jadi, sebelum jauh kakak, sebelum menjadi seorang mu'alaf, kakak sudah mendengarkan, suara azan aja, sudah sedih ya, ya, kayak, ada, sesuatu, panggilan gitu ya, kayak ada sesuatu panggilan, tapi, masih belum terbuka, sebenarnya, masih dirasakan di hati, tapi, masih dirasakan di hati, ya, tanyaan terakhir, tanyaan terakhir ini ya kak, pertama kali kakak, menjadi seorang mu'alaf, surat apa, yang kakak, hafal, untuk pertama kali, boleh dibacain gak? saya mau tinggalkan, kalau untuk pertama kali saya masuk nyalak, Alhamdulillah, itu meratakan khas, ya, sebelum masuk nyalak, padarullah, dan Alhamdulillah, ya, kalau sudah menurut saya hafal Al-Fatiha, Al-Fatiha, itu malah Al-Fatiha itu wajib untuk shohat ya, Alhamdulillah dari saya, itu kan kewajiban untuk shohat baik, sahnya shohat atau enggak ya? ya, sahnya shohat itu salah satunya adalah, Al-Fatiha, hukun shohat ya, ya, jadi, al-ikhlas ya, lebih-lebih ke al-ikhlas, lebih ke al-ikhlas ya? surat pertama setelah masuk kan, setelah memiliki agama Islam, ya, Alhamdulillah surat al-ikhlas, jadi, surat pertama kali, hingga kakak baca, setelah pindah ke agama Allah, yaitu surat al-ikhlas, iya, benar, Al-Fatiha, Al-Fatiha, sebelum boleh? sebelum, sebelum, bu Allah, mereka sudah hafal Al-Fatiha, Alhamdulillah, boleh saya dengar kakak baca surat Al-Fatiha dan Al-Ikhlas, untuk penutup, sharing session kita, selanjutnya ini, oke, saya mohon izin ya, ya, Al-Fatiha, 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 iya kena budwa iya kena suka iya iya kena sirotol mista king sirotol lazim wairah wujayah wabolim bismillahirrahmanirrahim kuhu allahu ahadduk allahu sramadduk ulamiyaliku alam yuladduk walam yakalah kukuan ahadduk alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim oke semua sahabat berjuang tangguh semoga dapat pengalaman ini para sahabat berjuang tangguh di rumah yang ingin memperdalam juga ya kita tidak tahu Allah yang membolak balikan hati manusia kita tidak tahu dalam kondisi apapun kita ketika Allah sudah membolak balikan hati kita memperkuat hati kita untuk ke jalan Allah itu pasti ada hidayahnya tiga nikahnya oke buat sahabat berjuang tangguh semoga cerita ini menjadi inspirasi buat sahabat berjuang tangguh dimanapun berada demikian itu channel berjuang tangguh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh